Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan pada manusia sistem pernafasan pada manusia disini kita akan mempelajari tentang yang pertama pengertian pernafasan pada manusia jenis-jenis pernafasan pada manusia bagian-bagian sistem pernafasan pada manusia dan juga fungsinya nah kita pelajari dulu yaitu pengertian pernafasan pada manusia pengertian pernafasan apa sih yang dimaksud dengan pernafasan pernafasan itu adalah proses pengambilan oksigen atau O2 dan pengeluaran sisa oksidasi atau reaksi dengan oksigen di dalam tubuh berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air melalui alat pernafasan selanjutnya jenis-jenis pernafasan nah jenis-jenis pernafasan itu dibedakan menjadi dua pernafasan perut dan pernafasan dada coba kita pelajari dulu satu per satu nah pernafasan perut adalah pernafasan yang melibatkan otot diafragma inspirasinya otot diafragma berkonstraksi tulang rusuk naik rongga dada membesar tekanan dalam lebih kecil dari tekanan luar ekspirasinya otot diafragma berlelaksasi tulang rusuk turun rongga dada mengecil tekanan dalam lebih besar dari tekanan luar itu adalah pernafasan perut selanjutnya kalau pernafasan berikutnya ini adalah pernafasan berikutnya adalah meledatkan otot diafragma otot diafragma berkonstraksi tulang rusuk naik rongga dada membesar tekanan dalam lebih kecil dari tekanan luar ekspirasinya otot diafragma berlelaksasi tulang rusuk turun rongga dada mengecil tekanan dalam lebih besar dari tekanan luar selanjutnya kita pelanjutkan pelajaran kemudian yaitu ke bagian-bagian sistem pernafasan pada manusia coba yang pertama ada hidung kemudian udara masuk melalui hidung kemudian pangkal tenggorokan atau laring kemudian batang tenggorokan atau trachea kemudian disana ada cabang batang tenggorokan atau bronkus kemudian masuk ke paru-paru ialah hidung coba kalian perhatikan hidung hidung itu apa sih pengertiannya hidung udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung rongga hidung tersebut berlapis laput lendir di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan juga kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera nah fungsinya ini adalah di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara selain disaring udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung kemudian pangkal tenggorokan atau laring nah pangkal tenggorokan atau laring ini adalah laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara masuk ke trachea kemudian fungsinya ini adalah fungsi laring yaitu untuk melindungi saluran pernafasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas berikutnya trachea nah trachea itu apa sih pengertiannya? trachea merupakan saluran penghubung laring dengan bronkus yang menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat juga depan kerongkongan kemudian untuk fungsinya trachea berfungsi untuk menahan dan mengeluarkan kotoran agar tidak masuk ke dalam paru-paru jika kotoran tidak mampu ditangkap oleh cairan laring berikutnya bronkus bronkus atau cabang batang tenggorokan nah ini adalah bronkus itu apa? merupakan percabangan dari trachea serta terdiri atas bronkus kiri dan juga bronkus kanan fungsinya ini tempat untuk masuknya udara ke paru-paru dan keluarnya udara dari paru-paru kemudian paru-paru ini yang terakhir paru-paru paru-paru merupakan organ vital pernafasan yang dibungkus oleh lapisan yang bernama pleura paru-paru kiri memiliki 2 lobus sementara paru-paru kanan memiliki 3 lobus kemudian fungsinya ini apa paru-paru? menukar oksigen dari luar dengan karbon dioksida dari darah baiklah demikianlah anak-anak semua penjelasan materi tentang sistem pernafasan pada manusia semoga bermanfaat ya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh